10 pelanggaran yang dilaporkan tim sukses masing-masing pasangan peserta pilkada kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Cilegon antaranya berkaitan dengan dugaan netralitas aparatur sipil negara, kampanye hitam, dan tindak pidana pemilu. Komisioner Bawaslu Kota Cilegon Neng Nurbayeti mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan pelanggaran di lapangan, sebab Bawaslu mengutamakan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat maupun tim sukses masing-masing peserta pilkada. Dari 10 laporan itu, 7 diantaranya sudah ditangani, sementara sisanya masih dalam tahap kajian. 10 laporan, yang kami regis adalah 6, 4 sudah status, yang dua, sedang proses. Jenisnya, dugaan pelanggaran netralitas ASN, tindak pidana pemilu. Neng menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan di masyarakat yang melibatkan tim panuas cam, yang tersebar di delapan kecamatan, untuk memproteksi agar pelanggaran tidak dilakukan oknum-oknum tertentu. Sementara itu, dari laporan tersebut, berdapat dugaan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye, dugaan manipolitik, perusahaan alat peraga kampanye, hingga pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah.